Intro Saya itu termasuk orang yang terlambat kenalan sama Pram Saya tau Pramudia udah lama tapi sedihnya saya baru baca karya beliau setelah beliau berpulang Tahun berapa beliau berpulang? 2006 Saya dulu belum mengikuti hype-nya padahal teman-teman seangkatan saya banyak yang mengunjungi makamnya waktu itu Ketika 2013 saya ada di Tapak Jejak juga diceritakan Waktu itu saya tiba di sebuah kota di Maluku namanya Masohi Pulau Seram disitu satu-satu perpusatannya mereka terbakar Mereka kekurangan buku, mereka kekurangan bahan literasi Tapi pada suatu ketika ada seorang mahasiswa bernama Epok Dia ngasih saya sebuah buku berjudul Anak Semua Bangsa Saya gak mau nerima waktu itu Kata saya, masa diantara sulitnya buku kamu malah ngasih buku? Kata dia, gak apa-apa buku yang terbaik adalah buku yang dibaca Yang penting dibaca daripada diam disini gak ada yang baca lagi selain saya Karena saya bawa dan waktu itu perjalanan saya kan ngegembel banget Naik kapal pelni dari Maluku ke Makassar Yang saya tidak tahu itu sebuah konspirasi Karena Epok sudah tahu sebelumnya bahwa perjalanan dari Maluku ke Makassar itu akan melewati Pulau Burung Dan membaca buku Anak Semua Bangsa itu dari awal kan sudah ada tulisan Betapa perang menulis buku-bukunya di pengasingannya Disitu saya langsung ngerasa gila nih orang hebat banget bisa bikin buku sekeren ini Saya gak tau dulu ada bumi manusia, jadi saya gak tau itu sequel Saya rasa hebat banget nih orang bisa nulis di pengasingan tanpa bantuan Google Di bawah tekanan tapi bisa mengasihkan 4 buku yang awalnya dicekal dan dibredel Tapi bisa dialibahsakan ke berbagai bahasa di luar negeri sana sampai akhirnya diangkatkan di film Saya rasa tidak berlebihan kalau anak muda harus mengidolakan Trump dari segi tulisan, dari segi kisah hidupnya Karena jarang ada orang bisa menulis sevisioner itu, sehebat itu, tanpa Google Dan dicekal gitu pada zamannya Jangan sampai terputus gitu, jangan sampai anak muda setelah saya gak tau siapa itu perang Itu mengorongi banget ke karya-karya saya secara tidak langsung ya karena saya banyak baca buku Jadi saya sering kehilangan mood kalau nulis, tapi saya juga orang yang tidak deket-deket Apa ya, kalau anak kuliah bilang sistem kejar semalam ya Saya gak biasa SKS, jadi kalau saya lagi malu saya gak akan kerjain apa-apa Tapi ketika inspirasi itu datang, saya gak mau ngapa-ngapain selain ngalihin si inspirasi ini jadi karya Jadi ketika emang saya lagi kepikiran pengen bikin lagu, satu hari ini gak boleh digabung Tapi ketika lagi malas ya malas Jadi kuncinya itu sih, ketika train of thought ya, lagi ada, jangan di benung gitu Kalau malah sering kali saya lagi di motor, ketemu nada, saya harus ke pinggir dulu untuk rekam nadanya Jadi ketika ide itu datang, ya jangan di benung Tampak jejak itu, ini gak apa pak? Itu adalah sequel dari buku Aralangka, buku Aralangka itu rilis tahun 2018 Jadi ini sebenarnya satu buku tapi dipecah jadi dua Buku ini menceritakan tentang perjalanan saya ketika berkelana menyusuruh Indonesia pada tahun 2013 dulu Tujuh bulan, nah disitu momentum dimana saya benar-benar berhenti dari dunia musik Nanti itu patah hati banget, patah hati ditinggal nikah, wah semua alat-alat band yang di studio ini saya jual Saya jual, akhirnya saya menghilang selama tujuh bulan mencari kesadaran baru Dan semua kesadaran baru ini saya tuangkan di buku ini Dan kenapa rilisnya di tanggal 17 Agustus Itu sebenarnya simbolis sama seperti sampulnya dimana saya mencium benera Indonesia Itu terjadi di Gunung Gamalama, sekitar 2600 km jauhnya dari kota kelahiran saya Bandung Gamalama itu ada di Maluku Utara Saya waktu itu tidak percaya bisa melangkah sampai sejauh itu Dan saya rasa momentum 17 itu bukan harusnya hanya menjadi pesta pora kemerdekaan Tapi menjadi momentum kesadaran kita dimana sebenarnya kita sudah merdeka dari penjajahan Tapi kita masih harus memerdekakan diri dari kemelaratan, kebodohan, dan ketimpangan Dan itu alasan saya merilis Tapak Jejak di 17 Agustus kemarin sebagai simbolis Dan sedihnya beberapa hari kemudian kan ada momentum kemarin Dan saya merasa mirisnya adalah Banyak kota di Papua yang saya tulis di Tapak Jejak Memiliki suasana hangat di dalam Ketika saya di dalam dulu saya dibantu Perbedaan tidak menjadi masalah Dan ketika ada isu seperti kemarin Saya sedih sekali melihat sesuatu yang hangat bisa menjadi panas Dan saya harap Indonesia menjadi baik-baik saja Artifitas menulis dari 2000 Sebenarnya waktu berkelarannya itu 2013 Tapi balik lagi kan terbiasa dengan penolakan Ketika diterbitkan, saya dengan ego tinggi nih Terbitin Ah gagal di dunia musik Saya bisa diterbitin Gagal juga Butuh waktu sekitar 2 3 tahun Sampai akhirnya Naskah-naskah saya Garis waktu Naskah-naskah saya punya akhirnya Akhirnya Vitor lalu berapa? Banyak Banyak Saya ingat banget Sampai saya ingat banget ketika sudah masuk menerbit Dan waktu itu alhamdulillah bestseller kan garis waktu Dan buku-buku selanjutnya bestseller Baru penerbit lain yang tadinya menolak saya Mulai nontak Tapi ya saya ucapkan terima kasih